Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak ibu saudara sekalian dalam perjalanan ini Saya Emrak Yudja Mari kembali Ingin menyampaikan Ayat-ayat suci Al-Quran Dan juga menyampaikan Kisah-kisah lucu Kisah lucu yang pernah terjadi Kisah-kisah lucu sekarang ini adalah Kisah lucu yang ke-29 Masuar biasa kalau pakai emas-mas ini pasti jalan Kisah lucu Yang ke-29 Bismillahirrahmanirrahim Di Amsterdam Dengan pastor Kata Pak Haji itu Mengapa saya Dikasih Makanan babi Sub babi Segala Kaitannya dengan penggang babi Inilah yang paling enak Kata pastor Kata Pak Haji tadi tidak mau Bodoh katanya Tidak tahu yang enak Sambil dia bergurau Ketika perjalanan pulang Kata Kata Haji ini kepada Pastor Pastor Saya tidak sempat Singgah di rumah Tuhan Berikan saja roti ini Kepada anak Tuhan Hah Kepada anak saya Saya mana punya anak Saya kan pastor Kalau Tuhan Tidak punya anak Tidak apa-apalah Berikan saja kepada istri Tuhan Hah Mana punya istri Saya tidak punya istri Pastor tidak punya istri Lalu kata Pak Haji ini Bodoh 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 Nah jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian Bodoh Bodoh Tak boleh sampaikan ke ujung Tapi yang penting Dalam kisah lucu tadi itu ialah Dimana Dialog Antar umat yang bereda agama Itu Berbeda pandangan Berbeda Budaya Tempat tumbuhnya Agama tertentu Kalau Islam Tumbuhnya di Timur Tengah Budaya yang selalu Mempengaruhi setidaknya bergandengan Itu adalah budaya Arab Terutama budaya dalam hal penulisan Tulisan-tulisannya Budaya dalam Tegur Sapa Budaya pergaulan Budaya pakaian Dalam berumah tangga Tutur Sapa Nah ini semuanya Budaya berbeda Jadi ada yang menarik Dari kelompok Hawaric Menginginkan sama semua Tidak ada yang berbeda Nah Mudahal salah satu Ustadz Salah seorang Ustadz Indonesia ini Selalu mempopulerkan Justru tidak sama itu Mendatangkan keindahan Berbeda itu Mendatangkan Per Mendatangkan keindahan Misalnya katanya Gigi manusia katanya Ini Mantap sekali Gigi manusia Tidak sama semuanya Kalau seandainya Gigi taring Semuanya Gigi kita semua ini Nah seperti apalah Wajah kita Seperti apalah Mulut kita Seandainya Gusi aja semua Gigi kita ini Di depan belakang Gusi semua Nah seperti Apapulalah Mulut kita Atau seandainya Gigi seri semua Kayak yang di depan ini Gigi seri semua Sampai ke belakang Seperti apapula Tapi Allah Tidak menciptakannya Sama Walaupun sama-sama gigi Tapi bentuknya Dibuat berbeda-beda Kalau taring Karena akan makan Daging Akan mengoyak makanan Dibuatnya agak runcing Kalau di depan Gigi seri Karena akan berhadapan Dengan orang akan senyum Nampak gigi seri Indah Bagaimana kalau Senyum untuk taring Yang di kedepankan Tidak indah Atau gusi yang di kedepankan Tentu tidak indah Nah Jadi gigi seri Di depan Untuk keindahan Kemudian di tengahnya Gigi taring Itu Untuk mengoyak makanan Kemudian Yang Graham Untuk Menghancurkan makanan Jadi masing-masing Tidak serupa Sengaja dibuat oleh Allah berbeda Tapi Pemberedaan Dalam Kesamaan Jadi indah Sekali Jadi Salapi Misalnya Itu Amar ma'ruf Nahi mungkar Menghapus Sirik Budaya Sirik Itu Orang Salapi Datang nanti Orang-orang Fikih Orang-orang Syafi'i Hanafi Itu Meratakan Bagaimana Bersuci Yang membatalkan Untuk soal pendidikan Ah Lengkap Pula Allah disitu Dimonturkan Mengatur Hal-hal Tentang kehidupan Sehari-hari Lalu Yang ketiga Datang Pula Allah Orang Sufi Orang Tesawuf Penekanannya Kepada Akhlak Budi Pekerti Bagaimana Akhlak Tesawuf Budi Pekerti Yang baik Sebagaimana Rasulullah Jadi Tiga Ini Salafi Fikih Mazhab Tesawuf Sufi Ini Tiga-tiga Ini Adalah Merupakan Kombinasi Yang indah Orang Salafi Jangan Menyalahkan Orang Bermazhab Orang Mazhab Yang Empat Jangan Pulalah Menyalahkan Orang Orang Sufi Nah Ketiga-tiga Ini Mempunyai Peran Masing-masing Seperti Gigi Sri Graham Dan Gigi Taring Itu Tadi Nah Jadi Bapak Ibu Saudara Sekalian Jadi Dalam Kehidupan Kita Ini Kita Harus Menerima Perbedaan Mau Atau Tidak Tahu Mau Suka Atau Tidak Suka Nah Bagaimana Kalau Gigi Serinya Terlalu Banyak Atau Taringnya Terlalu Banyak Itu Sifatnya Supaya Seimbang Sifatnya Dakwah Jadi Bukan Memaksa Bukan Memerangi Bukan Menuduh Kafir Menuduh Widah Tapi Berdakwah Saja Dengan Cara Yang Baik Ud'u Ila Sabili Rab Bika Bil Hikmah Wal Mau Izzatil Hasanah Wajadil Bil Lati Hia Hia Ahsan Sadaq Allah Al-Azim Nah Itu Tadi Bapak Ibu Serta Sudara-sudara Sekalian Kembali Kepada Persoalan Perbedaan Perbedaan Pendapat Perbedaan Keyakinan Antara Pak Haji Yang diceritakan Tadi Pada Umur Yang ke-29 Antara Pak Haji Dan Pastor Itu Tadi Nah Bapak Ibu Sudara-sudara Sekalian Jadi Saya Pernah Bertanya Kenapa Pastor Itu Tidak Menikah Rupanya Ada Disebutkan Di Dalam Kitab Satu Korintus Oleh Paulus Diterangkan Supaya Melayani Tuhan Saja Artinya Melayani Tuhan Itu Melayani Hamba Hamba Tuhan Yang berkaitan Dengan Ibadah Saja Jadi Tidak Tidak Tersibukkan Dengan Politik Masalah Istri Masalah Masalah Yang berkaitan Dengan rumah Tangga Tapi cukup Melayani Umat Di rumah Ibadah Itulah Kenapa Di kalangan Para rahim Pastor Biarawan Biarawati Itu Makanya Dia tidak Menikah Nah Itu pun Pernah Ditanyakan Orang Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Ada Seorang Rahim Yang sering Tampir Tiap Hari Puasa Saja Dia Dan Tidak Menikah Dia Hanya Beribadah Saja Di Tempat Ibadah Rahim Ini Orang Orang Yang Membujang Terus Sampai Tuanya Ini Datang Kepada Rasulullah Beramai Ramai Didampingi Oleh Para sahabat Rasulullah Maka Para sahabat Mempersilahkan Orang Ini Bertanya Ya Muhammad Kata Mereka Kami kira Kami ini Lebih taat Daripada Engkau Saking taatnya Kami tidak Beristri Saking taatnya Kami puasa Setiap hari Saking taatnya Kami hanya Tidur Di rumah Ibadah Tidak Ditidur Di rumah Kami Masing-masing Jawab Rasulullah Aku ini Nabi Aku ini Rasul Tapi Aku juga Punya Istri Berikan Hak Naluri Fitrah Manusia Kita Menurut Haknya Kata Rasulullah Aku juga Tidak puasa Setiap hari Hanya puasa Pada hari-hari Tertentu Bulan-bulan Tertentu Berikan Hak Kepada Perutmu Kepada Keinginanmu Sekedar Haknya Lalu Lalu Rasulullah Aku juga Tidak Tidur Di rumah Ibadah Aku Tidur Di rumah Tapi Aku Kadang-kadang Waktu Tertentu Aku Juga Bisa Tidur Di rumah Ibadah Berikan Hak Badan Kepada Badanmu Hak Naluri Kepada Hwa Nafsumu Mutma'inna Nafsu Yang Wajar Berikan Hak Kepada Matamu Untuk Tidur Masing-masing Ada Haknya Dan Berikan Hak Untuk Mengabdi Kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bangun Di tengah Malam Sesuai Hak Dengan Naluri Manusia Ingin Mengabdi Kepada Allah Nah Jadi Bapak Ibn Harman Kesimpulannya Rasulullah Tidak Setuju Dengan Orang Yang Banyak Di Masjid Solat Sunat Aja Terus Tapi Tidak Berusaha Tidak Ingin Rasulullah Melihat Orang Itu Mengaji Aja Terus Mengaji Mengaji Sebanyak Umurnya Tidak Berusaha Sampai Dia Melalaikan Kewajibannya Terhadap Istrinya Sendiri Dan Keluarganya Kalau Ditanya Oleh Keluarganya Mau Kemana Bang Ini Tiga Bulan Mau Huruj Tanya Lagi Kemana Ini Tiga Minggu Mau Huruj Tanya Lagi Kemana Ini Tiga Hari Dalam Seminggu Mau Huruj Nah Itu Boleh Tidak Apa-apa Huruj Itu Yang Dilarang Oleh Rasulullah Bukan Itu Yang Dilarang Oleh Rasulullah Itu Adalah Melalaikan Tanggungjawabnya Dalam Keluarga Karena Istri Ada Haknya Anak Ada Haknya Tubuh Kita Pun Ada Haknya Masyarakat Pun Ada Haknya Jadikan Buatlah Keseimbangan Antara Hak Itu Masing-masing Jangan-jangan Jangan-jangan Sampai Melawan Melayani Hak Hawa Nafsu Walaupun Nafsu Mutmainah Kena Melayani Hawa Nafsu Sampai Lupa Pula Untuk Beribadah Itu Tidak Boleh Karena Asiknya Beribadah Tahan Pula Hawa Nafsu Seumur Hidup Sampai Tidak Berlaki Tidak Berbini Seumur Hidup Itu Dilarang Oleh Rasulullah S.A.W. Sampai Dalam Satu Annikahu Sunnati Nikah Itu Adalah Sunnahku Kata Rasulullah Mantaraka Sunnati Falaisa Minni Siapa Yang Meninggalkan Menikah Dia Tidak Kuakui Sebagai Umatku Nah Jadi Bapak Ibu Serta Sudara-sudara Sekalian Nabi Muhammad S.A.W. Marah Kepada Orang Yang Melajang Seumur Hidup Baik Laki-laki Maupun Wanita Jangan Menggadis Seumur Hidup Melajang Seumur Hidup Tidak Diperkenankan Oleh Rasulullah Kenapa Karena Dia Tidak Mengikuti Sunnah Jadi Ada Sunnatullah Aturan Allah Yang Diletakkan Pada Alam Semesta Yang Disebut Dengan Hukum Alam Jadi Hukum Alam Manusia Kawin Manusia Menikah Itu Adalah Memang Merupakan Hukum Alam Jangan Dilawan Itu Natur Kalau Dilawan Itulah Yang terjadi Seperti di Eropa Banyak Tempat-tempat Ibadah Yang ditutup Karena Pemuka Agamanya Mengadakan Hal-Hal Hubungan Seksual Naluri Fitrahnya Yang Tidak Benar Yang Tidak Lurus Tanpa Nikah Itu Membuat Malu Sampai-sampai Ada Satu rumah Ibadah Di Eropa Terpaksa Menjual Rumah Ibadahnya Untuk Membayar Konfensasi Kepada Anak-anak Yang dididik Di Sekolah Minggu Yang Terkena Hal-hal Yang berkaitan Dengan Kekerasan Dalam Bidang Seksual Nah Jadi Bapak Ibu Sudara-sudara Sekalian Rupanya Di dalam Islam Itu Hal-hal Yang berkaitan Dengan Hal-hal Yang tersembunyi Itu pun Diatur Hal-hal Yang bersifatnya Rahasia Seperti Tidak Menikah Umur Hidup Itu Seharusnya Dirahasiakan Itu pun Diatur Di dalam Islam Aturannya Itu Menguntungkan Bagi manusia Menguntungkan Bagi masyarakat Bukan Hanya Menguntungkan Bagi orang-orang Yang tertentu Jadi Salurkanlah Hawa Nafsu Naluri Fitrah Manusia Itu Kepada Hal Yang Benar Kepada Jalan Yang Benar Apa Jalan Yang Benar Itu Jalan Yang Benar Itu Ajaran Islam Menikah Inilah Jalan Yang Lurus Ikuti Jalan Yang Lurus Itu Jangan Diikuti Jalan-jalan Lain Yang Dapat Mencerai Beraihkan Kamu Di antara Sesama Umat Manusia Dhal Demikianlah Demikianlah Kami Ajarkan Kepadamu Kami Wasyatkan Kepadamu Kata Allah Semoga Kamu Menjadi Orang-orang Yang Bertakwa Nah Bapak Bapak Sudah 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 Sekalian Kita Selalu Berdoa Kita Mengharapkan Agar Kita Termasuk Golongan Orang-orang Yang Bertakwa Takwa Itu Terdiri Dari Tiga Huruf Tanya Itu Tawa Rendah Hati Kanya Itu Kawiyun Menjadi Kuat Jadi Orang-orang Takwa Itu Orang-orang Tawa Kemudian Orang-orang Kuat Nah Jadi Bapak Ibu Sudah Sudah Sekalian Kembali Kepada Persoalan Menahan Diri Tidak Untuk Selamat Menahan Diri Adalah Sementara Seperti Orang Berkuasa Di Bulan Ramatan Menahan Diri Itu Menunggu Pukul 6 Lewat Sekian Di Masuknya Waktu Maghrib Kalau Sudah Masuk Waktu Maghrib Jangan Tahan Diri Malah Cepat Disuruh Ber Buka Puasa Seperti Itulah Orang Yang Menikah Menahan Dirinya Menjelang Beduk Dibunyikan Artinya Menjelang Akad Nikah Begitu Sudah Akad Nikah Malah Dianjurkan Harus Berbuka Menurut Kesenangannya Demikianlah Bapak Ibu Saudara Sekalian Semoga Allah Meritai Kita Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Bapak Ibu Sudah Sudah Sekirang Sekarang Saya Berada Di Jalan Pasir Putih Perbatasan Antara Kabupaten Kampar Dengan Kota Pekanbar Perjalanan Ini Dari Simpang Beringin Menuju Ke Panam Pekanbaru Memakan Waktu Lebih kurang Satu jam Kalau Lari-lari Kenderaannya Ya Sederhana Sekitar Empat puluh Dan Lima puluh Kilometer Perjam Sekali Lagi Wabilahi Taufiq Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Kita berhenti dulu Di sini Omang pindah ke belakang Pindah Ya Ya Apa Omang bawa Di belakang Ya Surah Surah